Firman, berusia 49 tahun, warga di Kampung Gintung, Bandung Barat, masih teringat betul detik-detik longsor yang menerjang puluhan rumah tersebut, diketahui, sementara tercatat 25 rumah warga rusak berat hingga rata dengan tanah. Sebanyak 225 orang mengungsi. Sebab, potensi longsor kembali terjadi. Menurutnya, sebelum tanah bergerak terjadi turun hujan cukup deras. Yakni, saat itu usai berbuka puasa atau jam 6 lebih. Lalu, terdengar suara air yang semakin deras di luar rumah, ada suara gemuruh. Saya sama keluarga 9 orang keluar rumah langsung lari. Tapi sempat lihat rumah kakak saya rusak tergerus longsor, kata Firman. Setelah itu, keluarga kakak dari Firman yang rumahnya berada paling atas di wilayah itu memilih mengungsi ke rumah Firman. Namun, longsor terjadi di rumahnya pada jam 10 malam lewat. Tapi, Firman dan keluarga bisa menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, kata Firman, rumah-rumah warga di kampung itu hingga terkubur tanah. Bahkan, ia menerima informasi bahwa kakaknya yang satu lagi tertimbun tanah dan belum ditemukan, harapannya kakak saya bisa segera ketemu. Kalau orang tua dan keluarga saya Alhamdulillah selamat, ujar Firman, hanya saja barangnya seperti sepeda motor hingga surat-surat penting lainnya tak sempat dievakuasi. Kini, ia dan keluarganya harus mengungsi, hingga kini, warga yang tertimbun longsor tersebut masih dilakukan pencarian oleh petugas gabungan. Namun, belum membuahkan hasil.